Intro Sidang lanjutan kasus perampokan di Villa Seminyak Estet dan Spa Royal 8 Seminyak, Kuta di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa 21 Juni berlangsung panas. Pasalnya, saksi sekaligus terdakwa, Gregory Lee Simpson yang dihadirkan, jaksa penuntut umum Nikotethevi Yushantini, mengingkari keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di polisi. Salah seorang jaksa, Putuyumi Antara, harus berbicara agak keras ketika menanyakan kebenaran pisau belati yang jadi barang bukti. Pernyataan, jaksa itu langsung dibantah saksi Gregory yang didampingi, penter jemah wayan anak. Beberapa kali jaksa Yumi Antara mengulangi pertanyaannya, namun saksi tetap pada pendiriannya. Daniar, Trisa Sungkus sebagai anggota pembela terdakwa, Nikola dan saksi Gregory turut menyelah. Dia mempersoalkan sikap jaksa, tetapi jaksa Yumi Antara memintanya jangan memotong pembicaraan. Hal ini membuat Hakim Ketua Wayan Yasa turun tangan dengan menyampaikan sidang untuk menggalip fakta yang belum terungkap. Gregory membantah semua pernyataan di BAP kepolisian. Dia mengaku memberikan keterangan seperti itu lantaran di bawah tekanan penyidik Polsekuta. Bahkan secara jelas, saksi Gregory mengaku diancam polisi berinisial AW. Apabila dia tidak mengikuti arahan polisi, akan mendapat hukuman cukup tinggi. Saksi juga disuruh mengaku sebagai warga Rusia padahal ia berkewarga negaraan Inggris. Ditanya Muhammad Rivan, selaku koordinator penasehat hukumnya, saksi mengaku bukan hanya ditakut-takuti oleh penyidik. Dia mengaku dipukul, serta diancam akan ditembak oleh pimpinan AW. Gregory Lee Simpson dan Nikola Didakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Gregory Gamis 11 November 2021 sekitar pukul 3 wita terhadap saksi korban Prinsip Nereni di Vilas Minya Estate & Spa Royal VIII. Gregory Lee Simpson, Matthäus Marius Morawa, dan Brent Stephen State memukul korban Prinsip Nereni menggunakan kepalan tangan. Selain itu, para pelaku menutup mulut korban, menggunakan lakban warna hitam, serta menyikat kedua tangannya menggunakan lakban warna hitam dan kabel tis. Kemudian salah satu pelaku menguras isi dari safety box dan mengambil barang-barang dalam safety box, seperti surat berharga, barang hingga uang tunai milik korban. Tim Bali Ekspres melaporkan.